Intro Jadi teman-teman semeton jangan khawatir ya Makan di kondongan tidak harus mahal Intro Om Swastiastu teman-teman semeton Pencinta kuliner Bali Sekarang saya berada di daerah Kodongan Bali Di Kodongan terkenal dengan siput atau ikan lautnya teman-teman semeton Dan disini kita akan mencari warung yang legend Dan kalau makan siput tidak harus mahal Bagaimana itu? Sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya yang belum subscribe Silahkan subscribe, like, share, menunjukkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan video-video saya selanjutnya Tinggal cintai kuliner Bali dengan makan masakan Bali Lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali Sekarang ikut saya ke tempat sebut Warung Nasi Gonde Indah Kedonganan Teman-teman semeton ini alamatnya di Jalan Toyaning Kedonganan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Bali Warung ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore Warung Nasi Gonde Indah di daerah Kedonganan Dan Badung boleh dibilang sudah legend teman-teman semeton Ibu Gonde selaku pemilik warung ini sudah merintis usahanya sejak tahun 1989 Kalau dihitung tahun sekarang, tahun 2024 sudah 35 tahun Memiliki lokasi yang sangat strategis dan gampang dicari Warung ini memiliki tempat makan yang lumayan luas dan bersih tentunya Di tempat ini kita bisa membeli beberapa olahan seafood dengan harga yang sangat terjangkau Di samping itu disini menyediakan nasi putih, nasi jagung, nasi merah, dan ketupat Sesuai selera kita Rasa enak, harga murah Ditambah manisnya senyumbuk gonde yang ramah Membuat tempat ini selalu ramai dan dicari para pelangannya Menempat semeton, sekarang kita ngobrol dengan owner dari Warung Gonde Indah Nasi Gonde Indah, Bungi Bisa diperkenalkan namanya, Ibu? Nama dia Wayang Gonde Asli Gonde Warung ini sejak kapan mulai buka, Ibu? Mulai tahun 1989 89 Jadi warungnya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 4 sore Jam 8 sampai jam 4 sore Olahan yang dijual di sini, olahan apa saja? Ikan laut seafood Harga paling murah makan di tempat sama yang paling mahal Kalau yang bungkus boleh, Rp15.000 di sini Rantanya Rp20.000 paling murah Rp20.000 Kalau belanja di sini, misalnya kalau harga Rp15.000 Bagaimana model yang para pembeli bilang Ibu saya mau yang Rp15.000 seperti itu? Cuma itu aja dah, beli Rp15.000 saya yang isi Ibu yang campur semua Kalau mau yang di atasnya Kalau dia banyak milihkan Banyak yang mahal Jadi teman-teman semeton jangan khawatir ya Makan di kondongan tidak harus mahal Siputnya Ibu Gonda Gonda Bu ya saya? Gonda sih Gonda Ada kerjasama online lu kayak? Tidak ada Tidak ada Harus datang ke sini Bu ya? Tidak datang sendiri Gojeknya ke sini Terima kasih Ibu kuat biasa Terima kasih pesawatir Tidak apa-apa Mantap Ini napi ini Ibu? Nika, abu lauk Abu nika nge? Ikan napi? Ikan lauk kenyar Kenyar pastanya Kenyar? Diki? Atau sapi Oh ada sapinya juga Ini? Ayam itu aja dua Ayam itu belos Jadi halal semua nih Halal Ini ikan lauk ibu? Itu ikan lauk tapi bumbunya sudah cukup Sudah cukup Sebelahnya tahu depi Lalu bapak itu? Pergede al jagung Iya pergede al jagung Kacang tanah goreng Itu bederang ya? Iya memang Ri Itu sebelahnya? Buka ini ya? Ya boleh Maaf ya Bukan apa ibu? Oh itu Marlin Marlin bakar Iya Semuanya Marlin itu? Ya tapi sini boleh datang Ini apa di sawahnya? Oh itu tongkol Tongkol Udang Udang Lalu Ikan tuna Ikan tuna Bungu bali Ini sayur Sayur urap Sayur bayam Gonda Gonda Kacang panjang Lode Lode Kacang panjang Ada napi ini Ada timunnya Ada jepangnya Oh ada Labu siang Kemangi Kemangi Ini ikan bakar napi Kenyar Kenyar Iya Ikan kenyar Ini barona Barona Kenyar juga Kenyar juga Kenyar juga Kenyar ya Kenyar ya Kenyar ya Kenyar goreng Lemuru Lemuru Sama Ramban 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 Lalu ini sup ikan Maaf ya Oh ada sup ikan Sup ikan Sup ikan apa? Sup ikan Sup ikan ini apa? Marlin 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 Nasi merah Nasi merah Nasi merah Nasi merah Nasi merah Nasi merah Nasi jagung bu ya Kalau suka nasi jagung bisa minta Nasi putih ada Nasi merah Nasi merah Beras merah juga ada Beras merah juga ada Nasi 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 merah juga ada ya kalau ini porsi yang 30 ya yang 30 ya ya makasih Inilah dia teman-teman semeton, pesanan kita sudah tiba, saya di sini membesangnya dua paket makan di tempat ya, di warung Nasi Gonda Indah di daerah Kodongang. Jadi paket pertama ini adalah paket yang Rp30.000, teman-teman semeton. Di sini kalau kita belanja, kalau mau bungkus atau takeaway bisa dari Rp15.000, kalau makan di tempat bisa dari Rp20.000, Rp25.000, Rp30.000 dan ke atas, ini yang Rp30.000. Jadi apa saja yang kita dapatkan dalam Rp30.000, oh iya saya lupa, jenis nasinya di sini juga ada tiga jenis ya, ada nasi merah, nasi jagung, dan nasi putih. Jadi tergantung yang mana yang kita suka, kita bisa memilih. Jadi kembali lagi ke paket Rp30.000, ke paket Rp30.000 kita mendapatkan, saya misalnya nasi jagung ya, ada nasi, ada ikan teri ya, ikan teri goreng yang ada bumbunya, ada udang. Ini ada udang, ada telur goreng, lalu kita dapat ikan tuna, ikan tuna nyat-nyat ya, ada cumi, kemudian sayur, sayur urap, kemudian mendapatkan kacang renang goreng, dan di sini ada sambal matah. Ini yang Rp30.000, begini penampakannya yang Rp30.000. Dan kalau di sini kita belanja, kita bilang saja, misalnya mau yang, bu saya yang Rp20.000, nah nanti beliau yang menyiapkan. Kalau kita belanja milih-milih, ini, 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 harganya beda tentunya. Nah di sini ada paket yang Rp45.000, Rp45.000, di sini kita mendapatkan, ini, ikan kenyar bakar, menurut beliau-nya, ibu gondanya, ini, ini aja, ini harganya Rp20.000 segini ya. Kemudian kita mendapatkan jagung, apa namanya, berkedel jagung, kita mendapatkan kacang renang goreng, ikan kenyar bakar, telur goreng, ada, apa namanya ini, ya, abon ikan, dan kebetulan tempatnya ini dekat dengan Bandara Ngurah Rai ya, jadi kadang-kadang kita bisa mendengarkan suara pesawat yang mau take off atau landing ya. Kita masuk lagi, ini ada ikan tuna nyat-nyat, ada ikan teri goreng yang ada bumbunya, dan ada sayur uram. Beginilah penampilan yang Rp45.000. Dan kebetulan ada pesawat yang mau take off kayaknya ya. Nah ini, saya milih ini, kamera mia-nya yang ini. Oh iya, di sini juga ada sambal matahnya, teman-teman-teman. Oke, saya sudah tidak sabar, pagi ini jam 8.45. Kita sarapan di warung Nasi Gonda Indah di daerah Kedongan, Bali. Jadi sebelum miram lima hari ini, kita doa dulu. Mari makan, miring ajang. Oke, kita start dari mana ini. Kita start dari sambal matah. Sambal matahnya ini ya, bawang merah, cabai, dan ada rasi, ada minyaknya ya. Dengan dicampur dengan nasi jagung. Sambal matahnya mantap. Ini menggunakan minyak kanusan, itu minyak lapa. Nasi jagung bercampur dengan kacang tanah goreng. Ini ikan penyak bakar. Dibakar, ada bumbunya, dan ini terasa juga masih ada kecapnya ya. Ikannya sangat lembut, teman-teman, teman-teman ya. Rasanya sedikit merecati rasa tuna juga. Rasanya lebih padat ya. Ini sayur urapnya. Ini seperti ada bayang, cancang panjang, kelapa. Ini kenapa lagi? Percambah juga ya. Sayur urapnya sendiri, teman-teman, sangat gurih dari kelapanya. Rasanya sayurnya juga. Tidak, dia terus selalu matang. Jadi dia rasa segarnya, ada gurih dari kelapa. Sudah anda rasa sedikit manis. Sampai niklam. Sampai niklamnya gurih. Sering ya. Ada sedikit manis. Kalau kita makan nasi campur, harusnya yang namanya nasi campur dicampur makanan begini ya. Telur boleh. Bukan teri ini, goreng ada bumbunya. Bukan teri ini sendiri, teman-teman, di goreng crispy dengan bumbu, lelah manis. Lelah manis itu pedas manis. Masa ikan terinya dominan, enak, crispy, gurih. Masa ikan terinya dominan, enak, crispy, gurih. Bukan tuna, enak-nyakan. Dan abomi kuning graduation gitu. kepedal jagungnya sendiri menonton di luar kering sedikit kering dalamnya empuk Hai randa rasa sedikit manis gurih rasa jagungnya mantap kali rampor Waktu kita makan dia bikin kita sedikit lama makan tuh ada kacangnya yang kacang tanda yang itu harus dikunyah agak extra ya hai 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 bagi yang sangat tebal Hai numbunya meresap dalamnya bisa dipraktikkan Hai aroma smokey aroma bakarnya juga memberikan apa namanya menambah rasa gurih dari ikan ini Hai dan seperti biasa kalau makan ikan kita harus hati-hati ya karena kadang-kadang ada tulang yang tersembunyi Hai teman-teman ini akan sehabiskan nanti luar biasa jadi tempatnya disini nasi gonda indah tempatnya bersih luas dan tepat berada di pinggir jalan sangat gampang untuk dicari kalau teman-teman teman-teman ingin ke menikmati olahan warung ini ini luar biasa dan agaknya ramah masukan tadi ini bisa menjadi salah satu referensi apabila teman-teman ingin olahan seafood yang tidak mahal di daerah kodongan Bali ingat cintai unir Bali dengan makan masakan Bali lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali jangan lupa subscribe like share menyikan lonceng notifikasinya tunggu perjalanan saya pun ngurung berikutnya Rahayu Om Santi 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 Om mantap selamat menikmati ya